Intro Ini kan masih pandemi nih dan pulang situasi Ramadan Nah saat ini sekalau untuk pendidikan program kedepannya bagaimana? Nah kalau kedepannya kita tetap mengacu kepada SKB 4 Menteri itu Pembelajaran tetap muka Jadi tahapan-tahapan kita sekarang Ya Alhamdulillah untuk besok tenaga guru dan pendidikan Terusnya TK, SD, sampai SD dulu 1.800 orang akan divaksinasi besok Jadi terbagi beberapa wilayah Kayak di Dikbud itu dari Puskesmas Arsel, Pelingkau dan Sungai Rangit Jadi terbagi beberapa kecamatan Jadi ini awal kita untuk melaksanakan penguatan dalam segi pendidikan Jadi kesiapan kita pertama vaksinasi untuk tanggap pendidikan Nanti kita pelanjut Jadi kita menerapkan sesuai dengan SKB 4 Menteri itu Jadi tetap kita menerapkan 50% dulu 50% Dua bulan pertama tidak ada ekstra kulikuler dan istirahat Jadi nanti kita memulai per jam Bertahap untuk pemenuhan pembelajarannya Apabila ketemu terkonfirmasi maka otomatis sekolah ditutup sementara lagi Jadi itu wacana untuk gerban Bang terkait dengan vaksinasi tadi Kalau kita berbicara vaksinasi apakah semua guru sudah tervaksinasi atau masih dalam tahap? Ini tahap persiapan Karena terbatasnya vaksinasi Ini juga kita hanya tahap masih sampai guru TK, Paul dan SD Buruk SMP Ini pun baru 1.800 yang kita vaksin Apakah ini semua di enam kecamatan atau hanya khusus Arsel? Kecamatan, semua kecamatan Maka tadi yang diindikbud itu adalah Pelingkau, Arsel dengan Sungai Rangit Di kecamatan lain ada lagi Di Aruta terpusat Berapa di Aruta, di Kotorin Lama, di Kumai Jadi tetap merata kita Rencananya diperkirakan pada bulan berapa untuk vaksinasi? Nah kita tunggu Mudah-mudahan sesuai segetul Masa tenggang vaksinasi kedua tetap terrealisasi Oh ini sudah vaksin kedua gitu ya? Vaksin pertama Oh vaksin pertama Oh jadi terrealisasi vaksin kedua yang sudah dilaksanakan di dinas lain Atau di yang lain Baru di dinas pendidikan gitu ya? Pendidikan ini kan yang memang kita lakukan untuk tenaga pendidikan Jadi untuk siapan hal tersebut Jadi kita untuk penguatan-penguatan daripada tenaga pendidikan Mudah-mudahan guru-gurunya tidak terkonfirmasi Juga muridnya alhamdulillah mudah-mudahan Tetapi tetap mendepankan protokol kesehatan Kalau untuk wacana ke depan bang Wacana belajar-mengajarnya Ada terbuka peluang Enggak untuk di tahun-tahun Ya kita memang tetap mengacu kepada Satgas Kita lihat jonanya Tetap mengacu ke jonanya Jadi tidak terlepas juga Kalau wacana omerah berarti kita memaksakan itu Jadi kalau wacana kuning Tapi antisipasi tadi Jadi memang wacananya Persiapan tata buka kita persiapkan kepada tenaga pendidiknya Jadi vaksin Lalu aturan-aturan protokol kesehatan kita tamakan Mungkin kelas hanya 50% kita isi Jadi proses pergantian Dan dua bulan pertama itu tidak ada istirahat Jadi monoton Jadi selesai Sekolah langsung pulang Jadi tidak ada menyiapkan untuk makan di kantin Mungkin persiapan dibawa oleh sekolah masing-masing Peserta dengik masing-masing Harapannya bang kepada para guru Maupun kepada orang tua siswa Terkait dengan rencana hal yang dilakukan ini Ya harapan kita sama-samalah Karena sesuai undang-undang pendidikan Tidak hanya tanggung jawab guru saja Tapi tanggung jawab masyarakat juga Orang tua dan juga pemerintah Ini juga harus sinergi Kebersamaan kita untuk Menerapkan protokol kesehatan ini Karena virus ini kan tidak terlihat secara mata Jadi bagaimana kita antisipasi hal demikian Supaya pendidikan ke depan juga Target-target kurikulum juga bisa Tercapai dan pendidikan Anak-anak juga bisa berkualitas Karena sedih Karena ada anak kelas 1 Belum bisa baca gitu Bagi itu naik kelas 2 Nah inilah kita kejar Supaya target-target berhidup Bisa terlaksana seperti Yonormal kembali Mungkin itulah harapan kita Pak Oke demikian wajar kami kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Wahianmar